ini sudah moderate sekarang WAAAAAHHHHHH BAH 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 BAAAH gimana gak kena mental itu bukan lock out begitu Tuh. Objektif lah. Kalo objektif berat. Udah ngambil buff, kalah teamfight. Apalagi kamu bukan raw jungler, itu berat bro. Kenapa-apa bro. Kebiasaan solo rank jangan dibawa kesini ya. Gue tau tuh, itu kebiasaan-kebiasaan solo rank. Apalagi dapet core ga jelas, ga pernah objektif. Itu biasanya kayak gitu. Cuman kalo main disini tuh... Disini ngerti objektif bos. Jadi kalo direbut gitu malah tambah berat bos. Mystical fire. Bisa ngebuild api biar bisa nge-bling-bling guys. Oh upsell nya. Udah kill di awal aja ya. Mulai ya itu ya. Subaton kapan? Tanggal 20. Tanggal 20 bakal Subaton guys. Subaton careti ya. Jadi nanti... Jangan lupa ditonton tanggal 20. Itu bakal... Hasil dari Subaton nya bakal gue sumbangin guys. Uh sekali nge-gang. Sakit bener, sakit bener, sakit bener. Ibit yang sudah terbukti ya memang ya. Sakit bener sih ini. 8-50. Wah, lawannya Talonflame mau nge-gang atas jadi batal ya. Eh ada Subveon takut, 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 takut. Takut, 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 takut. Gila sih. Amakal main sih jago sih. Amakal main juga oke banget. Wah, kamu disini toh. Batal nge-juni tuh kamu disini toh nak. Hah? Sini nak, kesini nak, kesini nak. Nah. Kok kabur kau? Enak kali kau. Ada kabur-kabur kau disini. Oke, kita ngebuff lagi ya. Mystical Fire apa Hyper Voice? Beda fungsi. Kalau yang ini tipe culik, lebih cocok buat solo. Kalau tipe teamfight, kalian mending yang hampir yang Hyper Voice aja. Beda fungsi soalnya. Kalau yang ini kalian buat solo, buat gendong lebih enak yang ini. Tapi kalau buat teamfight, kalau mainnya 5 lawan 5, enakan yang Hyper Voice kalau menurutku. So far ya. Ini dari hari pertama make ya. Mungkin gua bisa berdua pikiran nanti-nanti. Ini so far sih, so good sih. Ini skillnya kepake semua. Gak ada skill yang sampah guys. Biasanya kadang-kadang ada Pokemon yang skillnya sampah. Kayak misalkan Snorlax tuh kan. Oh ini gak ada skill sampah bener-bener. Gak ada skill sampah gitu. Bagus banget nih guys. Steel Veon. Aduuuh. Hampir, hapir. Ini gak score? Gagalin. Gantok. Udah 8. Dapet Unite move. Wah. Siap-siap teamfight the red. Now ngap. Siap-siap teamfight the red. Now ngap. Udah berapa orang yang di Pokemon Unite? Beginner, Great, Expert, Veteran, Ultra, Master. Berapa tuh? 6 apa 7? Hitung sendiri ya. Ya tiap kali ada tingkatan-tingkatannya juga lah. Oke. Wah tepet banget sih. Awannya gak turun ya. Mantap kali ya. Apa Pokemon favorit abang? Pokemon favorit gua. Wah gua sih suka banyak Pokemon sih. Ini gamenya masih baru ya. Belum ada yang bener-bener kayak favorit gitu ya. Atas kontes, atas kontes, atas kontes. Eits. Sakitnya. 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 Dapet Rotom. Mari kita gagalkan mereka dari nge-score pake Rotom ya. Kita menangin teamfightnya. Makanya Rotom sama Dreadnought tuh lebih bolitas Dreadnought. Karena Dreadnought tuh HP. Kamu kalo menang HP. Itu bisa menang teamfight guys. Kamu kalo menang HP itu bisa menang teamfight guys. Silveon buat war pemain rusuh. Rusuh boss. Hit lagi. Kalo Mystical Fire nih lebih bisa fast hand ya. Cyclops tapi ada lompatnya coba bayangin. Bayangin Cyclops tapi ada lompatnya guys. Gimana guys? Cyclops di Mobile Legends aja kalo diincer langsung pasrah gaming ya. Ini Cyclops tapi ada lompatnya. Gimana guys? Cooldownnya cepat. Soalnya tiap kali apinya kena dia cooldownnya berkurang. Silveon lawan nih. Waduh. Boleh. Masih level 9 kau. Waduh. Waduh. Boleh. Mana temen gua? Mana? Lo itu yang asli. Dan yang bayangan. Menang deh. Satu lawan tiga. Tiga mundur loh guys. Satu lawan tiga loh itu. Tiga mundur ya. Gia. Ini Pokemon emang upe tralala sih guys. Ayo teamfight lagi. Turun turun. Jangan lupa ini sudah moderate now. Nah, Bah 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 bah. Bah 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 bah. Gimana ga kena mental tuh kalo kau begitu? Ini main sama Bamu juga. Bamu juga ini Mamunya oke banget ya. Wah, GG sih ini guys. Dilveon yang build Mystical Fire Calm Mind ternyata. Bukan Draining Kiss ya. Yang Calm Mind ini gue lebih suka sih. Ini udah 12 Calm Mind Plus ya. Ini udah bisa nangis. Nah-nah-nahan ya. Ngapain? Ngapain? Ngapain temen gue lu? Kalian jangan lupa subscribe Youtubenya Bahamut ya guys ya. Bahamut PGC itu yang main Mamu Swine. Dia punya 4 ID Master loh. 4 ID guys. Gila ya. Makanya dia udah gak di Global Snorlax. Tapi gara-gara kebanyakan bikin ID. Dia membuktikan kalau Pokemon Unite tuh. Dia tuh gak top up loh guys. Bayangin 4 ID mau di top up kayak gimana guys. 3-2-play ke Master terus loh guys. Mainnya kayak gitu. Tankingnya tuh. GG banget udah. Bang kalau X Global Snorlax suruh main beginian ya. Lucur ya. Hei. Kabar ya. Kabar ya. Kabar ya. Hei. Sealednya udah abis. Langsung mundur dia. Tuh. Houncernya masih level 8 tuh. Houncernya tuh. Tuh. Lampus ya. Kau udah 13. Tuh. Gak mundur kau. Apa kau? Mukul-mukul tankku. Orang udah bener-bener dikasih recall. Wah yaudah ambil bugnya sini aja kejauhan. Ambil ke markas kita. Tuh. 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 Rizade mau kemana? Tuh. Udah mati. Tuh. 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 1 ETERNITY LATER 1 ETERNITY LATER 1 ETERNITY LATER Union data 2 ETERNITY LATER 14-11 Build optimalnya Sylveon Ternyata Kalman Mystical Fire Fituring USB Bahamut Mantap-mantap, asisnya 16 Skornya 192 Main tank tuh kayak gitu guys Mantap kali ya Ini build yang aku pakai di video hari ini Choice Packs, Focus Band, sama Body Barrier Sampai ketemu di video berikutnya Stay positive and see ya Sub indo by broth3rmax